. Edward Watt resmi mundur dari Manchester United. Edward Watt dikabarkan mengundurkan diri dari Manchester United. Langkah ini diambil karena buntut Kisru European Super League beberapa hari terakhir. 12 klub top pendiri ISL mulai terpecah karena mendapatkan reaksi negatif dari fans. Beberapa klub, seperti Chelsea dan Manchester City, dikabarkan sudah mengajukan pengunduran diri. Terkini, kabarnya Kisru ISL ini mendorong Edward Watt mengundurkan diri dari jabatannya sebagai petinggi United. Gagasan Super League berbuntut Kisru besar-besaran. Terlalu banyak respons negatif, klub-klub jadi berpikir ulang. Untuk saat ini, belum ada kepastian apakah Manchester United akan mengundurkan diri dari Super League. Namun, Edward Watt dikabarkan sudah pasti meninggalkan jabatannya. Informasi ini disampaikan oleh Fabrizio Romano, salah satu jurnalis top sepak bola Eropa. Menurutnya, Edward Watt mundur karena kasus ISL. Meski dikabarkan sudah pasti mengundurkan diri, Edward Watt masih akan terus menjabat sampai setidaknya akhir tahun 2021. Menurut Romano, sebenarnya Edward Watt sudah merencanakan pengunduran diri sejak beberapa bulan terakhir. Tidak hanya itu, kabarnya kegagalan ISL membuat United berada di posisi sulit. Pemilik setan merah, Glaser Family, dikabarkan berniat menjual klub sesegera mungkin. Manchester United diduga mengalami kerugian besar jika ISL tidak jadi berjalan. Karena itu, Glaser memilih menjual klub. Pemain Manchester United geram terhadap Edward Watt terkait Liga Super Eropa. CEO Manchester United, Edward Watt, melakukan pertemuan secara virtual dengan pemain-pemain The Red Devils mengenai polemik Liga Super Eropa. Manchester United menjadi satu dari dua belas klub yang ambil bagian dalam Liga Super Eropa. Langkah Manchester United mendapatkan banyak kritik, baik dari para mantan pemain maupun dari supporter. Watt pun mengadakan pertemuan dengan para pemain untuk merespons isu mengenai Liga Super Eropa. Pertemuan digelar melalui aplikasi Zoom. Watt menjelaskan kepada pemain ada di mana posisi klub dan apa yang harus dilakukan para pemain. Sebelum pertemuan, para pemain Manchester United sejatinya sudah kesal dengan sikap klub. Mereka tidak mendapatkan informasi dari klub. Bahkan oleh Gunnar Solskjaer, sang manajer tim, tidak bisa menjawab pertanyaan dari para jurnalis mengenai Liga Super Eropa. Pemain Manchester United tidak hanya dibiarkan mencari tahu informasi dari media tentang apa yang terjadi. Tapi, manajer mereka juga harus menghadapi media ketika para pemilik tidak memberi tahu apapun. Ed Woodward memberikan alasan mengapa Manchester United harus ambil bagian di Liga Super Eropa. Ed Woodward juga memberikan penjelasan tentang isu-isu penting terkait wacana hukuman bagi pemain yang akan tampil di Liga Super Eropa. Woodward berusaha untuk menenangkan mereka, tapi tanggapannya mungkin hanya garuk-garuk kepala. Itu tidak berjalan dengan baik di antara para pemain. Edinson Cavani pamit pergi dari Manchester United. Sebuah informasi baru beredar mengenai spekulasi masa depan Edinson Cavani. Sang striker dilaporkan sudah pamit untuk meninggalkan Manchester United di musim panas nanti. Cavani bergabung dengan Manchester United di musim panas tahun lalu. Pemain tim Nas Uruguay itu direkrut sebagai free agent setelah ia tidak memperpanjang kontraknya bersama PSG. Kontrak Cavani akan berakhir di musim panas nanti. Beredar kabar bahwa ia kini diminati untuk bergabung dengan klub asal Argentina, Boca Junior. Media Argentina, Double Amarilla mengklaim bahwa Cavani sudah mengambil keputusan mengenai masa depannya. Ia memutuskan untuk pergi dari Old Trafford di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, ada satu alasan mengapa Cavani ingin pergi dari United dan bergabung dengan Boca Junior. Ia kabarnya tidak merasa nyaman tinggal di Manchester. Sementara ia sudah lama merindukan kembali ke Amerika Selatan. Sang striker ingin berada lebih dekat dengan keluarganya sehingga ia membulatkan tekad untuk pergi di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa keputusan Cavani untuk pergi dari United tidak ada hubungannya dengan Liga Super Eropa. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United saat ini sedang terlibat polemik panas. Karena manajemen setan merah memutuskan untuk bergabung dengan Eropa Super League. Namun Cavani dilaporkan ingin pindah bukan karena keikut sertaan United di ISL, melainkan murni karena faktor keluarga. Premier League baru saja menggelar rapat dengan 14 klub Premier League pada hari Selasa dan dari meeting itu semuanya secara tegas menolak digelarnya kompetisi Liga Super Eropa. Kompetisi Premier League ikut kebakaran jenggot juga atas digagasnya proyek ISL. Sebab enam tim besar mereka ikut menggagas proyek tersebut. Selain itu, klub-klub Premier League lainnya juga tentu ikut kesal. Sebab mereka tentu merasa kompetisi itu tak adil karena hanya akan menguntungkan enam klub tersebut. Banyak pihak sudah menyuarakan penolakannya atas digelarnya kompetisi Liga Super League tersebut. Mulai dari UEFA hingga para supporter, Premier League kini juga merespon digelarnya ISL itu. Semua elemen sepak bola Inggris dan 14 klub yang tergabung di Premier League menegaskan mereka menolak digelarnya ISL. Premier League, bersama FA, bertemu dengan klub hari ini untuk membahas implikasi langsung dari proposal Liga Super. Keempat belas klub pada pertemuan tersebut dengan suara bulat dan keras menolak rencana kompetisi tersebut. Premier League sedang mempertimbangkan semua tindakan yang tersedia untuk mencegahnya berkembang, serta meminta pertanggung jawaban pemegang saham yang terlibat di bawah aturannya. Premier League ingin mengucapkan terima kasih kepada penggemar dan semua pemangku kepentingan atas dukungan yang telah mereka tunjukkan minggu ini tentang masalah penting ini. Dengar kabar Glazer Family akan jual Manchester United, McGregor, saya yang akan beli. Kisru sepak bola Eropa 48 jam terakhir benar-benar menarik. Fans bersatu melawan gagasan Liga Super League, kompetisi tandingan untuk Liga Champions. ISL menerima respons negatif dan kecaman fans sejak pertama kali dideklarasikan. Fans berang, bersatu menolak kompetisi yang hanya mengutamakan uang. Sejak selasa malam, kemarahan fans mulai memuncak. Mereka turun ke jalan, memprotes klub, bahkan fans Chelsea sampai mencegat bas pemain. Respons negatif ini membuat beberapa klub pendiri ISL mulai mengundurkan diri. Chelsea dan Manchester City dikabarkan jadi yang pertama mundur. Menariknya, di tengah kisru tersebut, muncul kabar bahwa Ed Woodward mengundurkan diri dari posisinya sebagai petinggi United. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano, salah satu jurnalis top sepak bola Eropa. Tak hanya itu, bahkan kabarnya kegagalan ISL ini berdampak besar bagi Manchester United. Glaser Family, pemilik United, disebut sudah memutuskan menjual klub karena terus merugi. Kekacauan United ini tentu ramai dibicarakan di media sosial. Kabar ini pun sampai ke telinga salah satu petarung MMA terbaik, Conor McGregor. Lewat media sosial Twitternya, McGregor mengaku mempertimbangkan membeli United dan meminta pendapat fans untuk itu. Jelas dia sudah mendengar gosip Glaser Family akan menjual setan merah. Tentu cuitan McGregor ini lebih cocok dianggap sebagai bentuk lakar. Bukan sembarang orang yang punya kekuatan membeli United. Sub indo by broth3rmax